Iblis Sungai Telaga Jilid 52. Imciuritmu mempunyai kepandayan ringan tubuh yang liai tetapi sekarang dia tak berani menggunakan itu sekehendak hatinya. Luka di dalam melarang ia memakai tenaga keterlaluan. Karenanya, ia lari kurang cepat, bahkan perlahan. Di situ dia memblok ke sebuah tikungan hingga dia lantas melihat cahaya pedang berkilauan sebab beberapa orang tengah bertarung. Dengan mengajak Yao Win, dia lekas-lekas pergi ke sana. Baru jarak empat tombak, ia sudah melihat tegasit Hiong tengah menempur Hang Gwe Asamu. Ia pulantas menjadi haran. Ia mendapat ilmu pedang Et Hiong lain dari biasanya selama dia terkekang obatnya, sekarang ini Et Hiong luar biasa lincah dan sinar matanya sangat bercahaya. Dia lantas maju lebih dekat, hingga timbulah rasa herannya. Ia menampak seorang Tio Et Hiong yang lainnya, yang lagi rebah di tanah dan di sisi Et Hiong ini berdiri seorang pendeta dengan jubah kuning. Si pendeta agaknya lagi menjaga Et Hiong yang rebah itu. Sama sekali Im Chiu Ritmo belum pernah melihat Tio Et Hiong, ia cuma mengenal Gak Hang Kun yang menyamar menjadi pemuda si Tio itu. Tak heran kalau ia tak mengerti kenapa sekarang ada dua Tio Et Hiong dengan yang satu lagi berkelahi, yang lainnya sedang rebah tak berdaya. Ia tua dan berpengalaman, toh tak dapat ia memikir hal aneh itu. Yang mana Et Hiong yang telah makan obatnya? Maka ia berdiri dan memandang ke depannya itu. Kiao Win sebaliknya. Ia melihat dua Tio Et Hiong itu, mendadak ia berseru dan tubuhnya digeraki maju untuk berlompat, atau segera Et Hiong menahannya, menarik ia kembali. Hal yang sebenarnya ialah yang lagi bertempur itu Tio Et Hiong dan yang rebah adalah Gak Hang Kun dan Et Hiong tengah dikepung oleh Hang GW Asamo. Walaupun demikian, pemuda kita itu segera mendapat lihat tibanya Im Chiu Ritmo. Ia tidak kenal si nenek tetapi ia menyangka orang adalah kaum sesat dan mungkin konco atau kenalannya Sammo. Ia menempur Sammo guna mencegah Hang Kun nanti dilarikan pengmu. Maka itu melihat ada orang datang, ia memikir tak dapat ia berkelahi lebih lama pula. Di saat ia hendak menggunakan satu jurus istimewa dari ilmu pedangnya, mendadak ia melihat seorang nona muncul dari belakang si nenek, malah ia segera mengenali Kia Win, tunangannya itu. Tiba-tiba saja hatinya tergetal. Inilah sebab ia heran sekali. Kenapa Kia Win ada bersama si nenek? Hingga ia mau menerka, mungkinkah ada dua Kia Win seperti ada dua Et Hiong? Dan kenapa si nona Tio agaknya menjadi bodoh? Kenapa melihat dia, nona itu berdiam saja? Segera Et Hiong memikir buat mencari kepastiannya. Lantaran ini, ia mendongkol yang Sammo terus mengurungnya. Tiba-tiba saja timbul semangatnya. Lantas ia menggunakan Samhong Sau Hoat atau angin puyuh menyapu salju, salah satu jurus istimewa dari ilmu pedang Hiebon Pat Kua Kiam. Dengan memutar pedangnya, ia paksa Sammo memundur dengan kaget. Dengan begitu juga, ia mendapat peluang waktu, hingga ketika ia mencelat dengan menggunakan ilmu pedang meluncur Gie Kiam Sud, di dalam satu detik tiba sudah dia di depannya Kia Win. Kakak ia lantas memanggil. Nona Tio terus berdiri diam, cuma matanya mengawasi saja. Et Hiong heran dan menjadi bercuriga karenanya. Ia menjadi bersangsi. Kakak panggilnya pula. Kakak Kia Win ia pun maju mendekati, guna mengulurkan tangannya mencekal tangan si Nona. Di saat itu, hatinya Et Hiong tergerak luar biasa. Justru tangannya si anak muda diulur itu, justru ada satu bayangan hitam yang menghajarnya, maka terkejutlah ia. Tapi ia tak menjadi bingung. Dengan satu gerakan Wante Hoan In, di bawah lengan membalik mega, ia memutar tangannya, berkelip dari serangan sambil berbarang mencekal tongkat itu. Penyerangan itu ialah penyerangannya Im Chi U Ritmo, sebab tak dapat dia mengijankan orang merebak Kia Win. Bukan main herannya dia, tak kala dia mendapat serangannya itu gagal, bahkan sebaliknya ujung tongkatnya kena orang tangkap. Dia justru menggunakan pukulan Tau Lotung Hoat yang istimewa. Maka luar biasa lah herannya sebab dia menyangka Gak Hang Kun menjadi sedemikian lihainya. Habis menangkap tongkatnya si Nenek Liyai, Et Hiong tadi bertindak terlebih jauh. Ia justru berdiam, mendelong mengawasi Kia Win, yang pun tetap berdiam saja. Juga Im Chi U Ritmo berdiam sebab kagum dan herannya buat si anak muda yang lihai itu, hingga ketiga pihak jadi sama-sama tak berkutik. Sementara itu berdatanglah beberapa orang lain. Itulah Ye Tian Xin Ni bersama Yad Biyai dan So Hun Tian Li si orang utan raksasa. Selekasnya Yad Biyai melihat It Hiong, girangnya luar biasa. Tidak waktu lagi, ia berkawak-kawak kakak Hiong. Kakak Hiong terus ia lari menghampiri. Akan tetapi, setelah ia datang dekat, ia melengak sebab ia melihat di tanah ada satu Tion It Hiong lainnya yang lagi rebah menggeletak. Maka berhentilah ia dengan teriakannya, dengan langkahnya, terus ia menggunakan sapu tangannya mengucak-ucak matanya karena ia mengira matanya itu lamur. Hang Gwe Asem Mo juga berdiri menjublak setelah mereka ditinggalkan It Hiong, sedangkan sebenarnya itulah kesempatan mereka buat membawa kabur pada It Hiong yang lagi rebah itu. Itulah disebabkan mereka pun heran akan adanya dua It Hiong. Pengoh heran sekali. It Hiong yang ditempur ia bertiga berilmu silat luar biasa liai, beda daripada It Hiong yang direbohkannya dengan ditotok oleh Hiat Mo, kakak seperguruannya. Bahkan melihat It Hiong, hatinya jadi semakin tertarik. It Hiong lebih menggiurkan hatinya. Im Chiu Ritmo melihat tibanya Hiatian Sini, ia melirik dan terus mengawasi dengan tampang gusar. Segera terdengar tawa dinginnya, disusul dengan tegurannya, Eh, Nikou Tua! Setelah kau berhasil dengan usahamu, sudah selayaknya kau memalingkanmu kamu dan pergi. Bukankah aku si wanita tua telah mengalah terhadapmu? Sekarang kau datang pula ke sini, apakah maumu? Kapanet Hiong mendengar suaranya Im Chiu Ritmo itu, segera ia menoleh kepada Herian Sini. Sebenarnya ia tidak kenal Ritmo dan Sini dan yang lain-lainnya lagi. Yang ia kenal cuma Yabiye bersama Hangkun yang memasukkan dirinya itu. Tentu saja, ia pun gelap mengenai segala peristiwa di Kui Hiangkoan. Demikianlah ia berdiam saja, melainkan ia menoleh kepada Herian Sini. Nikou Tua itu tidak menjawab Im Chiu Ritmo, sebaliknya ia mengawasi Yed Hiong. Si Chu, Sudikah Si Chu memberitahukan nama besarmu padaku demikian ia tanya. Sampai di situ Yed Hiong melepaskan ujung tongkatnya Im Chiu Ritmo yang ia cekal terus sekian lama, ia memutar tubuh akan menghadapi pendeta yang menyapanya itu, dengan air muka terang ia menjawab, Aku yang muda ialah Tio Yed Hiong dari Peinia. Sutai, dapatkah aku yang muda menanyakan gelaran suci dari Sutai Herian Sini bersenyum? Ia menjawab cepat. Tini ialah Herian sahutnya. Kiranya Si Chu adalah murid pandai dari sahabatku Tek Chiyoto ya. Kau lihai sekali, Si Chu. Sungguh, melihat padamu melebihkan daripada pendengaran belaka mendengar pembicaraannya kedua orang itu ya bila lantas saja menyela, kaulah kakak Hiong dari Peinia. Habis orang itu, siapakah dia dan dia menunjukkan Hang Kun yang tak berdaya itu. Dia pula menunjukkan tampang sangat heran. Si Nona menunjuk kepada Hang Kun, tunjukannya itu diterima So Hun Sian Li dengan salah tafsir. Mendadak saja si orang utan berlompat kepada Hang Kun, tubuh siapa disambar dan diangkat, dibawa ke hadapan nonanya, dibanting ke tanah. Hang Kun ditotok hiatmo pada jalan darahnya yang disebut Taimeh. Ketika dia dikbaruki si orang utan, jalan darahnya itu terkena batu, maka dengan sendirinya dia bebas. Lantas saja dia mengeluarkan nafas panjang, sesudah mana dia berjingkrak bangun. Ketika dia menoleh kepada Yit Hiong, dia berdiri melongong. Agaknya dia seperti mengenali anak muda itu. Selagi semua orang itu berdiam, mendadak saja Im Chi Ritmo memperdengarkan suara dasyat yang biasa, siulan yang menggoncangkan hatinya Kia Win dan Hang Kun. Habis itu, dia berlompat lari, untuk menghilang ke dalam rimba di atas gunung. Selekasnya dia kabur itu, Kia Win dan Hang Kun lari menyusul. Iit Hiong dan Yabie terperanjat saking herannya, keduanya bergerak untuk mengejar. Si Chu berdua, tahan seru Hei Tiansin ni mencegah. Iit Hiong sudah berlompat sejauh satu tombak, dia berhenti dan berbalik. Yabie, seperti dijanji atau diperintah, turut kembali juga. Hei Tiansin ni berpaling kepada Hang Gwe Asemmo, kata dia sabar. Tau Yu bertiga, persilakan. Di sini sudah tidak ada urusan kalian suara itu halus tetapi nadanya menyuruh pergi. Hang Gwe Asemmo baru saja menempuri Tiong, mereka bertiga tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap anak muda itu. Mereka tak puas tapi mereka tak berdaya. Hiatmo dan Tiammo saling mengawasi, lantas mereka memutar tubuh, buat berjalan pergi. Pengbo sebaliknya, si Bajingan S masih memberatiet Hiong, dia hendak diam saja. Sumo Ai Hiatmo Hoshio memanggil. Sumo Ai, mari kita pergi. Bu Kiai berada di antara mereka, sejak tadi dia terus membungkam, dia cuma menonton, akan tetapi menyaksikan tingkahnya. Tia Semmo dia tertawa dan kata, kalau tikus melihat kucing tetapi dia tidak mau lantas pergi, dia mau menunggu sampai kapan lagi pengbo mendelik terhadap pendepak itu, lalu terpaksa dia mengangkat langkahnya, pergi mengikut kedua kakak seperguruannya itu. It Hiong sementara itu memberi hormat kepada Herian Sini. Tiam Pua Sini, ada pengajaran apakah dari Tiam Pua untukku yang muda tanyanya. Ada pembicaraan yang Pini hendak lakukan, sahut Niko Witu. Mari kita cari tempat di mana kita dapat bicara dengan menyenangkan, dan terus ia bertindak turun gunung. Bu Kiai mendekati It Hiong, yang ia pegang ujung bajunya sebelum si anak muda mengikuti Niko Witu. Kata dia gembira, Tio Sicu, kiranya kaulah Sicu Tio It Hiong. Aku si pendeta kecil, mataku kabur. Ah, aku harus dihajar dan dia menyentil kedua telinganya. It Hiong menjuplak menyaksikan tingkahnya pendeta yang sarang udunguan itu, ia mengawasi, kemudian ia tertawa dan menanya, Bapak pendeta, adakah kau dari Siau Lim Sia Bukie nampak girang sekali? Tak salah sahutnya mengangguk. Tak salah, aku yang muda ialah Bukie. Aku hendak memberitahukan Sicu tentang suatu urusan yang aneh It Hiong heran, dia menatap pendeta itu. Ingin dia mendengar keterangan si pendeta, tetapi ketika dia menoleh, Hei Tian Xin Mi sudah berjalan terus dan berhenti di tengah jalan di depannya sebuah jurang dangkal. Nikowi itu lagi bicara dengan seorang muda tetapi ia agaknya tengah menantikannya. Bapak pendeta, katanya. Kalau ada urusan, tak dapatkah kita bicara sambil berjalan? Ia tanya si pendeta kepada siapa ia berpaling. Namun, tanpa menanti jawaban lagi, ia menarik ujung jubah orang untuk diajak jalan bersama hingga mereka berdua menjadi jalan berendeng. Ia Bie bersama si orang utan jalan mengikuti si anak muda itu. Sambil berjalan, Bukie menuturkan segala sesuatu yang dia lihat di kulil guan sesia di gunung Goutai San. Kemudian ia tertawa dan menambahkan, syukur seng muda kami amat bijaksana. Dia membuat hari itu aku bertemu denganmu, Tio Sicu. Maka tercapailah maksud hatiku. Rupanya si pendeta merasa puas luar biasa disebabkan dia sudah melakukan sesuatu yang sangat menyerangkannya. Dia tertawa dan terus bersenyum berseri-seri. Itiong sebaliknya. Walaupun dia senang mendengar penuturan si Bitsu, ia toh masgul. Kalau Gak Hau Kun kena diracuniin Cio Kmo hingga ingatannya menjadi terganggu, mungkin sekali Kyaowin pun diperlakukan demikian. Jadi, tadi itu, wanita yang berada di sisinya sinyonya tua bermata ke wawu mesti Kyaowin adanya, dia bukanlah Kyaowin yang palsu. Menerka demikian, si anak muda bergidik sendirinya. Kalau benar, sungguh hebat bagi Kyaowin. Nona itu harus dikasehani. Dia pasti menderita sekali. Habis bercerita, Bukye tidak memperhatikan anak muda di sisinya. Dia kelelap dalam kepuasannya, seorang diri dia tertawa saja. Di lain saat, tiba sudah mereka di depannya Herian Sinmi, sejarah lima tombak. Di situ Bukye menghadapi Thang dan kata, Tio Si Chu, semoga kau menjaga dirimu baik-baik. Ijinkanlah aku meminta diri dan ia bertindak pergi tanpa menanti jawaban lagi. Dia turun gunung dengan tindakan lebar. Ithyong bagaikan sadar mendengar suara si pendeta. Bapak guru, tahan panggilnya. Bukye kembali. Ada pengajaran apakah Tio Si Chu? Apakah bapak mau pulang langsung ke Siaw Lim? Si Ye tanya si pemuda. Benar si pendeta mengangguk. Kalau begitu, bapak, aku mohon pertolonganmu, kata Ithyong perlahan. Di sana di kamar di Su Chi ada kedua nona pek. Diok penggantan Hong, tolong bapak. Tiba-tiba si anak muda memutuskan kata-katanya itu. Bukye heran hingga ia mengawasi, terus ia menatap. Apa itu, Si Chu tanyanya. Kenapa Si Chu tidak bicara terus Ithyong berpikir, lalu dia menjeleng kepala. Sudah, tak usahlah, katanya kemudian. Bukye menjublak, ia sangat tidak mengerti. Ia pun tak dapat menerkah hati orang. Hanya sebentar, Ithyong toh berkata juga. Katanya, aku minta bapak Soekalah memberitahukan kedua nona itu. Halnya aku hendak pergi ke Gunung Heksek San Guna membantu kakak Ciok Yaowin. Niatnya si anak muda ialah meminta Gio Penggantan Hong menyusulnya, buat membantu padanya atau segera ia ingat. Si Au Lim Sye pun membutuhkan bantuannya kedua nona itu. Jadi nona-nona itu lebih tepat berdiam terus di Si Au Lim Sye. Bukye tertawa, alisnya terbangun. Apakah cuma sebegini pesanmu? Si Cu tanyanya, nadanya separoh menggoda. Kalau ada apa-apa yang suka dipesan dengan mulut, silahkan Si Cu tulis surat saja, nanti aku sampaikan sekalian. Ithyong menggeleng kepala. Sudah, tidak ada apa-apa lagi, katanya. Cukup asal mereka ketahui kemana aku pergi, agar mereka tak membuat pikiran, si anak muda lantas memberi hormat pada pendeta itu, yang dibalasnya, setelah mana, ia terus menghampiri harian sini. Yabie yang sudah jalan mendahului menyambut si anak muda. Dia tertawa. Kakak Hiong, katanya manis. Kenapa ada banyak sekali yang diomongkan dengan bapak pendeta itu? Ciam Pua Sin Mi sudah melanjuti perjalanannya dan kita disuruh menyusulnya ke Kui Hiang Koan. Nah, mari kita lekas pergi. Ithyong tidak mencintai Yabie tetapi gerak-gerik si Nona yang manis dan wajar mendatangkan kesan baiknya. Pula, mengingat pertolongannya Kip Hiat Hang Mo terhadapnya, Yabie terhitung juga saudari seperguruannya. Maka ia mau memandang Nona itu sebagai adiknya. Apakah Sin Mi sendiri yang menitahkan adik menyampaikan pesannya ini pada kutanya? Ia bersenyum, kemudian mengusap-usap rambut yang bagus dari Nona itu. Bukan kepala ngirangnya Yabie mendapat perlakuan lemah-lembut dari Ithyong ini. Dengan sebenarnya ia mencintai anak muda itu hingga ia berani secara diam-diam meninggalkan Chiang Lo Chiang, guna mencari padanya. Ia gagah tetapi ia hijau dalam pengalaman. Maka ia tetap bersikap polos. Ia girang sekali yang hari itu ia dapat menemui Ithyong, malah si anak muda telah mengusap-usap rambutnya itu. Ia merasai manis sekali hingga air mukanya bercahaya dengan senyumnya berulang-ulang. Ia pun nampak seperti tambah cantik dan manis. Lalu bertiga mereka mempercepat langkahnya guna menyusul Hei Tian Xin Mi. Yabie memegangi ujung bajunya Ithyong hingga berdua mereka menjadi jalan berendeng. So Hun Tian Li berlari-lari mengintil di belakangnya muda-mudi itu. Tanpa merasa Ithyong tertawa menyaksikan nona di sisinya masih saja bersenyum berseri-seri, hingga wajahnya menjadi ramai sekali. Adik, kapannya kau turun gunung? Tanyanya kemudian. Apakah Tau Lo Chiampuad gurumu itu baik-baik saja? Yabie bersenyum menatap si anak muda. Aku turun gunung di luar taunya guru, sahutnya terus terang. Aku turun gunung buat mencari kau, kakak Hyong. Entah sudah berapa bulan aku merantau, entah berapa banyak li telah aku lalui, banyak tempat yang aku telah pergikan, bahkan aku telah menemui orang busuk, Ithyong memotong kata-kata orang, karena si nona menyerocos terus. Kenapa kau demikian bercapek lelah mencari aku, adik demikian selanya? Kenapa buat turun gunung kau sampai berlaku secara diam-diam hingga kau mendusai gurumu mukanya si nona menjadi merah? Ia polos, ia merasa malu sendirinya. Ia jengah. Toh ia menjawab. Aku suka pada kau, kakak Hyong begitu jawabnya polos. Karenanya aku mau mencari kau hatinya Ithyong tergetar. Kembalilah kon asmara. Kembali ada seorang nona yang tergila-gila terhadapnya. Maka ia berpikir, apakah ini bukan kembali bencana asmara seperti katanya guruku? Ah, adik, kau harus dikasehani. Adik, kau belum merasai apa itu asmara. Kau tahu, kadangkala itulah penderitaan belaka, tentu sekali, ya biya tak dapat mendengar kata-kata Ithyong di dalam hati itu. Karena orang tidak mengatakan sesuatu atas jawabannya itu, ia menatap si anak muda. Ia mendapati orang berdiam seperti tengah berpikir. Eh, kakak Hyong, apakah juga kau sedang pikirkan tanyanya halus? Prihatin sekali. Ithyong menghela nafas. Aku memikirkan halmu, adik, sahutnya. Aku pikir sudah waktunya buat kau pulang ke Chiang Lo Chiang. Kau harus mencegah yang gurumu nanti memikirkan dan mengkhawatirkanmu. Ya biya melengat, hingga ia tak tertawa pula. Ia menatap si anak muda. Kakak Hyong tanyanya heran. Kenapa kakak menghendaki kau pulang? Kakak tahu, aku ingin selama-lamanya mengikuti kau. Ithyong melongot, matanya mendelong terhadap nona itu. Kakak Hyong si nona melanjuti. Mari aku beritahukan kau. Sejak itu hari kau berangkat dari Chiang Lo Chiang, entah kenapa, hatiku menjadi kosong. Dalam hal apa juga, aku tidak bergembira. Setiap hari aku senantiasa ingat kau dan di dalam benak otaku, melainkan wajahmu yang membayang-bayang, hanya wajahmu yang berseri-seri yang terbayang-bayang. Aku menjadi berjalan salah, berduduk salah juga. Aku jadi suka mencari tempat yang sunyi di mana aku dapat berduduk diam seorang diri, hatiku berpikir, hingga selama ini aku lupa dahaga dan lapar, bahkan ilmu silatku, aku malas melatihnya. Suhung sampai mengatakan bahwa aku tersesat. Aku tidak tahu apa itu yang dinamakan setan penggoda. Aku cuma tahu bahwa aku menyukaimu dan selalu memikirkanmu. Aku gerang sekali apabila aku bertemu dan melihat Muid Hyong berdiam. Si nona bicara terus-terusan dalam kepolosannya. Dia tidak membuat-buatnya. Dia bagaikan kekanak-kanakan dalam kegembiraannya yang murni. Wajahnya ketika itu mendatangkan rasa haru, sebab dia nampak bersedih dan di ujung matanya ada air mata mengembang, ya, dia seperti mau menangis. It Hyong mengawasi, berkasihan berbarang merasa lucu. Adik, katanya menghibur. Jika kau tidak mau pulang, sudahlah. Sudah, jangan kau berduka. Hanya, bagaimana dapatkah selalu mengikuti kakakmu ini? Kau tahu, aku nak kau pergi entah sampai di mana. Apakah kau tidak takut? Walaupun air matanya berlinang, mendengar suaranya si anak muda, nona itu tertawa. Lekas-lekas dia menepas air matanya itu. Kakak Hyong, benarkah kata-katamu ini ia mengawasi? Oh, sungguh bagus It Hyong merasai hatinya tertekan batu besar dan berat. Itulah cinta pertama yang bersemi di dalam hatinya Yabiye. Nona itu sangat polos hingga dia mengutarakan cintanya. Dengan itu, kaya sangat wajar, tak berliku-liku, tanpa malu-malu bagaimana nantinya si anak muda tanya dirinya sendiri. Bagaimana aku harus bertindak agar bebas dari gerambengannya bocah ini? Sementara itu mereka berjalan terus, Yabiye pernah singgah di Kuihi yang kean, ia tahu jalan untuk pergi ke restoran itu. Ia berjalan dengan gembira, tangannya menarik ujung bajunya si pemuda. Senantiasa ia bersenyum berseri-seri. Ia cantik, ia nampak manis sekali. Ia pula dapat berjalan dengan ringan dan cepat. Jalan yang dilalui jalan batu di antara pohon-pohon yang liu. Di dalam waktu semakanan nasi, tiba sudah mereka di tempat yang dituju. Ketika itu tengah hari, maka juga restoran itu penuh dengan banyak tamu-tamu. Mereka itu makan dan minum dengan gembira, tak hentinya terdengar teriakan kepada pelayan buat minta arak dan barang hidangan. Memasuki ruang besar, It Hiong melihat kelilingan. Ia belum tahu Herian Sin Mi duduk di meja yang mana, atau mungkin di lain ruang. Segera juga, rombongannya itu menarik perhatian para tamu ia berdua ya biye berpakaian. Seperti umumnya banyak orang lain, mereka tak menimbulkan perhatian orang, tidak demikian dengan pengikut mereka, si orang utan Sohun Cianli. Orang utan itu besar dan tampangnya bengis. Baiknya lekas juga seorang pelayan yang pipinya terok-mok datang menghampiri It Hiong. Dia memberi hormat sambil membungkuk seraya lantas menanya, Tuan, apakah Tuan Tiong It Hiong mengangguk? Aku Tiong It Hiong sahutnya. Apakah kau tahu Hei Tian, pelayan itu menyela, majikan kami memesan aku menantikan kau, Tuan Tiong. Silahkan Tuan turut aku dan dia memutar tubuh buat berjalan keluar dari ruang besar itu, terus pergi ke samping di mana ada jalanan yang terapit pohon-pohon bunga. It Hiong bertiga. Dari ruang yang amai dan berisik, mereka tiba di tempat yang sunyi dan tenang, sesudah melewati beberapa halaman, mereka jalan di sebuah lorong yang kecil panjang, yang kedua sisinya penuh tertanamkan pohon bunga serungi, yang warnanya kuning, putih, ungu dan merah, indah dipandangnya. Siapa berada di situ tentu hatinya terbuka. Ujungnya jalanan itu merupakan sebuah halaman di mana ada sebuah bangunan rumah tak besar dan belakangnya terbatas dengan dinding gunung. Karena letaknya, tak heran tampang itu tenang dan nyaman. Tiba di muka pintu pekarangan, si pelayan menghentikan langkahnya, untuk tangannya terus mengetuk pintu seraya dia berkata pada Ujung, Suon Tio, silakan masuk. Aku meminta diri dan tanpa menanti jawaban lagi, dia ngeloyor pergi. Ujung mengawasi pelayan itu dan bersenyum, kemudian dia menghadapi pintu pekarangan, yang terbuka sedikit, hingga untuk memasukinya orang harus berjalan miring. Ia menarik tangannya ya biay dan menyeplos masuk di situ. Tio Sicu, masuklah tiba-tiba si anak muda mendengar satu suara halus bagaikan suara nyamuk. Sebab itulah suara yang dikeluarkan dengan gie-gie toan seng saluran bahasa semut. Perlahan tetapi toh sangat terang. Pintu pekarangan itu tertutup rapat pula selekasnya Ujung bertiga memasukinya, seperti juga itulah sebuah pintu rahasia, tak ada suaranya sama sekeli, seperti tadi terbuka renggangnya. Mereka sekarang berada di dalam halaman taman bunga yang teratur rapi, ada gunung-gunungnya yang mungil. Halaman itu penuh dengan daun rontok, seperti juga taman sudah lama tanpa penghuninya. Hanya keadaannya tetap menarik hati, suasananya tenang sekali. Di situ orang tak merasa juri, sebaliknya menaruh hormat. Di atas tanah penuh daun itu tak tampak tapak kaki, maka itu untuk berjalan lebih jauh, It Hiong menggunakan tiin ciong, ilmu ringan tubuh tangga mega. Ia mencekal tangannya ya biye dan mengangkatnya, buat dibawa lari bersama. Jalanan di situ berliku-liku. Eh, mana soh huncian litanya ya biye rada terkejut. Ia melihat ke belakang dan tak nampak orang utannya. It Hiong melihat kesekelilingnya. Binatang itu benar tak terlihat. Biarlah dia menanti di luar katanya, lalu jalan terus. Selekasnya mereka melintasi bukit buatan itu, muda-mudi itu mendengar satu suara berkelisik di belakangnya. Lantas mereka menoleh, atau mereka menyaksikan si orang utan melesat lewat di sisi mereka, terus binatang itu berdiri di atas tangga di depan sebuah rumah, yang bagaikan menghadang di depan mereka. Itulah sebuah rumah batu dan tangganya itu berbatu marmer. Soh huncian li memeki, kaki tangannya digerak-geraki. Agaknya dia agirang sekali. Ya biye mengulapkan tangannya, melarang binatangnya berisik. Selekasnya tiba di muka undakan tangga terakhir, Ithiong menghadapi pintu sembari menjurah. Ia kata perlahan, Tio Ithiong bersama Ya biye telah tiba dan memohon bertemu dengan Sin Nilocian Pual. Bagaikan ada angin yang menilupnya, daun pintu lantas terbuka, maka Ithiong segera bertindak masuk, diturut oleh Ya biye dan Soh huncian li. Di dalam terdapat tiga buah kamar, yang satu terang, yang dua gelap. Di tengah-tengah ada sebuah ruang kecil. Dinding tengah tergantungkan sehelai tirai. Di depan itu, sebuah perapian kuno kaki tiga, tubuh perapiannya terang mengkilau, entah dari bahan apa terbuatnya. Dari dalam perapian mengepul asap dupa yang harum. Di sebelah kiri itu, di atas sebuah kursi kayu merah, terlihat Herian Sin Nilocian berduduk seorang diri. Di kanannya ada para-para buku, meja tulis serta sebuah kursi. Jendela dan meja bersih sekali, tak ada debunya. Di situ tak ada lainnya orang lagi. Suasana sunyi dan nikmat, seperti di luar tadi. Apa yang toh terdengar di alah ecahannya dua ekor burung di luar rumah. Selekasnya dua orang itu berada di dalam, dengan isyarat tangannya, Sini kau kata, sengaja pini mengundang Tio Sucu datang kemari supaya kau bertemu dengan Bulim Chiampo di sini, agar kau mendapat petunjuk buat menghadapi rombongan bajingan Rimba Persilatan nanti, Ithiong dan Yagiyai memberi hormat, baru mereka berduduk. Ia heran mendengar Niko itu menyebut Bulim Chiampo ia itu orang tingkat tua dari Rimba Persilatan. Di situ toh tidak ada orang lainnya. Bu Ampua bersedia menerima petunjuk, katanya, walaupun dia heran sekali. Matanya kembali melihat ke sekitarnya. Hei Tian Xinni melihat sikapnya si anak muda, ia tidak berkata apa-apa hanya berkata pula, Bulim Chiampo itu ada hubungannya sangat terat dengan Teg Chiyo Toti yang gurumu itu, Sucu. Hanya semenjak 30 tahun dahulu ia menutup diri, dia tak mau menemui orang pula, karena dia telah berkeputusan buat hidup menyendiri di dalam kesunyiannya kaum Kenghou golongan sesat itu, yang mudah saja main bunuh, dia telah memikir lain. Bertambah hebat sepak terjangnya kaum itu hingga dia tergerak hatinya dan semangatnya. Dia lantas mengambil sikap mencoba untuk menumpasnya. Dia telah ketahui perbuatanmu melindungi gunung Siong San, Sucu, maka ia pikir kaulah seorang calon yang tepat, berkata sampai di situ, Hei Tian Xinni berhenti, matanya terus mengawasi ketirai. Melihat demikian, tahulah Hei Tian bahwa si bulim Chiampua, tertua rimba perselatan itu berada di belakang tirai itu. Lantas dia berbangkit untuk menjurah ke arah tirai sambil ia kata hormat. Tio Hei Tian, murid Pein Nia menghunjuk hormat kepada Chiampua serta bersedia menerima segala petunjuk, jangan memakai adat peradatan, Tio Laote terdengar dari balik tirai itu suara perlahan tetapi jelas sekali. Silakan duduk. Selama kau merantau, Laote, pernah atau tidak kau bertemu dengan seorang yang disebut Tok Mo Rit Hiong menurut, ia berduduk. Bo Ampua ketahui tentang dia tetapi belum pernah melihat orangnya, sahutnya. Di dalam waktu satu malam, kelima tertua dari Siow Lin Siye menemui ajalnya disebabkan racun, mungkin itulah hasil perbuatannya Tok Mo. Pula Bo Ampua sendiri pernah pingsan dikarenakan Bo Ampua kena meraba kertas lambang pembunuhannya, lambang yang berbunyi Giyok Lau Kip Ciaw. Sejak Bo Ampua turun gunung, telah Bo Ampua pergi ke pelbagai tempat Provinsi Sucuan, Olam. Olam, Olam dan Olam, tetapi tak pernah Bo Ampua berhasil mencarinya, pernah aku bertemu dengan Tok Mo dan malah pernah juga bertempur dengannya tiba-tiba saya biye campur bicara. Di balik tirai itu terdengar tawanya ring, disusul dengan kata-kata ini, Nona kecil, Tok Mo yang kau ketemukan itulah Tok Mo palsu. Kemudian kata itu ditambahkan kepada He Tian Xin Mi, Toa Su Hu, coba bilang, menurut kau, Tok Mo masih hidup atau sudah mati orang yang ditanya mengernyitkan dahinya. Sulit untuk mengatakannya, sahutnya. Kalau kita melihat kematiannya kelima tertua Si Au Lim Si Ye, tak mungkin itulah perbuatannya si palsu Kim Lian Etok atau Chou Kong Put Lo. Mereka berdua pasti tak mempunyai kepandayan semacam itu, kembali si Bu Lim Kiam Puat tertawa. Agaknya tak tepat kalau dikatakan Tok Mo muncul pula dalam dunia Kang O, katanya pula. Tio Laote telah mencari dia berputaran, tak mungkin dia menyabarkan diri dan tak muncul. Mungkinkah dia sudi terus menyembunyikan kepalanya saja dan cuma menongolkan ekornya setelah kata-kata itu, dari belakang tirai terdengar satu suara perlahan, entah si Bu Lim Kiam Pu melakukan apa. He Tian Xin Mi tertawa dan kata, ketika dulu hari itu dilakukan penyergapan kepada Tok Mo di lembah pengkok, Lo Si Chu Toh turut bersama menurunkan tangan, leh karena itu kenapa Lo Si Chu tidak hendak melukiskan wajah dan potongan tubuhnya dia itu, supaya sekarang Tio Si Chu dapat mendengar dan mengetahminya. Dengan demikian, selanjutnya Tio Si Chu dapat berlaku berhati-hati terhadapnya, orang di balik tirai itu menghela nafas perlahan. Daul hari itu telah tiga kali Lo Ho pernah bertemu dengan Tok Mo, katanya kemudian. Dia membahasakan diri Lo Ho, si orang tua. Hanya selama itu belum pernah satu kali juga Lo Ho melihatnya berwajah atau berdandan serupa, bahkan senjata dan gerak-gerik silatnya pun berlainan. Karena itu, bagaimanakah Lo Ho harus melukiskan Nyet Hiong merapatkan keningnya mendengar suaranya si Bulim Chiampo itu. Pikirnya, kenapa di dalam dunia ada manusia jahat dan beracun yang licin itu kemudian dia kata, Lo Chiampo, baiklah Lo Chiampo jangan memusingkan diri memikirkan tentang dia. Selanjutnya, asal Bo Ampo menemukannya, tak peduli si asli atau palsu, hendak Bo Ampo membunuhnya saja. Tidakkah itu paling sempurna kakak Hiong, itu benar ya Biye memuji. Tapi Hei Tian Xinni memuji Seng Buddha. Jangan kau terlalu bengis, Tio Si Chu, katanya. Di dalam segala hal, kita jangan melupakan Tian Yang Maha Kuasa Jago yang tak dikenal itu campur bicara. Kata dia, Lo Ho sudah menyembunyikan diri 30 tahun, belum dapat Lo Ho mencapai kesempurnaan, maka itu di dalam hal ini, Lo Ho menyetujui sikapnya Tio Laote. Hanya, biar bagaimana, bengis itu juga ada batasnya dan pada bengis harus ditambahkan. Kecerdasan. Oleh karenanya Tio Laote, kau bertindaklah dengan berhati-hati. Terima kasih, Lo Chiampo berkata Rit Hiong. Tiba-tiba tirai itu bergerak keras bagaikan dipermainkan badai, mendadak dari celah-celahnya meluncur keluar satu sinar putih mengkilat, juga menyilaukan mata. Menyusul itu, terdengar suaranya si jago rimba persilatan yang tidak dikenal itu, Tio Laote, inilah sebutir mutiara licu, harap kau terima sebagai bingkisan pertemuan kita ini. Sambutlah dengan perlahan, benda bercahaya itu bergerak ke arah Hityong, tapi tanpa merasa mengulur tangannya menyambuti, hingga ia melihat tegas dan merasa, mutiara ada sebesar telur burung merpati, tubuhnya bening, sinarnya memancar keempat penjuru. Hingga bisa dimengerti yang itulah mustika adanya. Lekas-lekas dia berkata, Lociampual, hadiah sangat berharga ini, tak sanggup Boampua menerimanya. Boampua biasa hidup mengembara, mana dapat Boampua membawa-bawa mustika ini yang pasti akan menarik perhatian orang banyak, terutama kaum sesat. Mungkin mutiara dapat membahayakan keselamatanku, sedangkan Boampua barangkali tak dapat menjaganya. Oleh karena itu, harap Lociampual jangan kecil hati, harap Lociampual suka menerimanya kembali, lantas Sityong menolakan tangannya seraya melepaskan cekalannya, atas mana mutiara itu bergerak kembali ke arah tirai. Bulim Ciamual itu tertawa berkaka. Tio Laote, sungguh kau muda dan gagah, hatimu putih bersih berkata dia dengan kekaguman. Tetapi Laote, lohu, mengenalmu, kau bukanlah si kemaruk harta dunia. Baik Laote ketahui, kalau mutiara ini mutiara belaka, tak nanti aku menghadiahkannya kepadamu, kata-kata itu dihentikan secara tiba-tiba. Ketika itu justru dibuat pemikiran oleh Hityong, yang memikirnya, oh, kiranya mutiara ini ada faedahnya, hanya entah khasiatnya dan bagaimana Kero menggunakannya tanpa merasa, ia menoleh ke arah Yetian Sini. Mikau itu mengangguk kepada si anak muda. Itulah isyarat untuk anak muda itu menerimanya. Selama itu, mutiara masih bagaikan mengambang saja di muka celah-celah tirai, tak mau jatuh dan sinarnya terus mencorong ke segala arah. Menyaksikan itu, Ithiong menerkasi jago tak dikenal sengaja menahannya. Justru itu maka terdengarlah suaranya bulin kiampu itu, Tio Laute, baiklah kau ketahui tentang mutiara laucu ini. Inilah mutiara berasal dari dalam karang laut sui senggiam di laut utara Pakhe dan karena besarnya, dapat dimengerti yang umurnya pasti sudah di atas seribu tahun. Ini pula mutiaranya Naja Hitam Liliong, yang meninggalkannya di dalam karang di saat dia hendak menukar kulit dan entah berapa banyak bulan harus lewat sebelumnya dia bercahaya seperti sekarang ini. Mutiara ini berkhasiat antaranya guna melemahkan pelbagai macam racun dan mengobati rupa-rupa penyakit. Kalau mutiara ini dimasuki ke dalam mulut dan dikemuh, di dalam satu jam dia bisa menghidupi orang yang telah mati keracunan dan lainnya. Kau suka merantau laute, kau lagi menjalankan tugas perikemanusiaan, sewaktu-waktu kau bisa menghadapi bahaya keracunan, dari itu kalau kau membawa mutiara di tubuhmu, pasti itu besar fadahnya. Inilah untuk persiagaan saja, maka itu janganlah kau tampik menyusul kata-kata itu, mutiara kembali meluncur kepada si anak muda. Hitiong menyambuti, kali ini untuk terus menyimpan di dalam sakunya. Ia berbangkit buat menjurah, memberi hormat sambil berkata, terima kasih, lo Ciam Pua. Andiak kata Ciam Pua sudah tidak ada pesan lainnya, Bu Ampua memohon diri orang gagah tak dikenal itu tertawa. Saat pertapaanku juga akan berakhir, maka itu, laute, persilahkanlah katanya gembira. Di dalam hal-hal lainnya, kau dapat meminta pengajaran dari Herian Sinni saja, habis itu sunyilah ruang tersebut. Mari kita pergi kata Herian Sinni kemudian. Ia berbangkit dan bertindak mendahului. Hitiong berdua ya biye mengikuti. Tiba di luar taman, Hei Tian Sinni baru berkata pula, Tio Si Chu, apabila kau pergi ke Hekseksan, kau harus waspadat terhadap Imciu Ritmo, buat jala beracunnya yang dinamakan Hoa Hiatian Lo, jala langit yang melumarkan darah. Nah, sampai nanti di dalam pertemuan besar di Inbusan, kita akan berjumpa pula. Kata-kata itu diakhiri dengan orangnya lompat ke sisi mereka, ke dalam pepohonan lebat, hingga orang tak sempat mengatakan sesuatu. Mari kita pun pulang. Netiong mengajak ya biye. Nona polos itu mengikuti. Setibanya di Kuihi Yang Kuan, mereka beristirahat, setelah itu dimulailah perjalanan mereka menuju ke gunung Hekseksan hatinya Hei Tiong tak tenang. Ia selalu ingat Kia Win dan mengkhawatirkan kakak seperguruan itu, yang pun menjadi kekasihnya, maka itu ia melakukan perjalanan secepat bisa. Turutnya ya biye dan So Hun Tian Li membuatnya tak dapat menggunakan ilmu ringan tubuh tangga mega. Pasti Nona itu dan orang utannya tak sanggup menyusulnya. Hei Tiong pula pikir, ya biye harus diberitahukan bahwa perjalanannya ini akan penuh dengan ancaman bencana. Disarangnya Im Chi Ritmo, pasti bisa akan ditemui di mana-mana. Satu kali, ia melirik Nona itu. Ia mendapatkan selainnya cantik, Nona itu benar-benar polos, wajahnya sangat menarik hati. Inilah sulit pikirnya kemudian. Dia polos tetapi dia berasal dari tempat kaum sesat. Siapa tahu kalau hatinya mudah berubah? Kalau dia merasa dipersakiti, yaitu kalau aku tinggalkan dia, mungkin dia bersakit hati. Inilah berbahaya. Dia belum tahu apa-apa, sakit hati membuatnya sanggup melakukan apa juga. Dia pula mudah disesatkan orang jahat. Kalau dia menjadi sesat, itulah berbahaya. Tak mudah menaklukan orang dengan kepandayan seperti dia, anak muda kita tidak mencintai Yabie, walaupun Nona itu cantik manis. Ia hanya menyayangi. Ia pula menganggap, tak dapat ia melepaskan Nona itu, agar dia tak sampai terjatuh ke dalam tangannya orang jahat. Maka ia mengambil keputusan, sulit atau tidak, si Nona dan orang utannya harus diajak bersama. Adik Yabie kemudian katanya kepada si Nona. Kau hendak mengikuti aku ke Hekseksan, aku pikir lebih baik kau menyamar menjadi pria. Inilah guna menjaga agar di tengah jalan, kau tak usah menarik perhatian orang banyak. Kau setujukah Nona itu menatap si anak muda, matanya dibuka lebar. Hanya sejenak, dia mengangguk. Senang Edhiong. Syukur Nona itu suka menurut. Di kecamatan pertama, Edhiong singgah untuk membeli pakaian buat Yabie Yee dan So Huncian Lee. Di dalam hotel, Nona itu berdandan hingga dia serupa sebagai seorang kacung. Si orang utan juga berpakaian, mirip seorang bujang tua. Pula selanjutnya, mereka berjalan dengan menunggang kuda, hingga perjalanan dapat dilakukan dengan cepat tanpa si anak muda memikirkan Nona itu dan binatangnya. Selang beberapa hari, tiba sudah mereka di Khao Tiam Chu, sebuah dusun yang harus dilalui buat orang pergi ke Hekseksan karena sudah maghrib. Mereka mencari hotel. Edhiong minta dua kamar, satu buat dia sendiri, yang satunya buat Yabie Yee dan So Huncian Lee. Habis bersantap, Edhiong duduk seorang diri di kamarnya. Kembali ia ingat Khao Win, maka ia menyesal juga di Siaulim Siai mereka jalan berpencaran hingga Nona itu terjatuh ke dalam tangannya Imciu Ritmo. Ia berpikir sambil matanya mengawasi tajam Khao Kiam, pedangnya yang digantung di tembok. Dengan lewatnya seng waktu, tanpa merasa si anak muda tidur kepulasan, hingga ia terasadar dengan terperanjat. Apabila ia mendengar tanda waktu tiga kali yang diperdengarkan dari tembok kota. Ketika ia membuka matanya, sisa lilinnya masih menyala. Justru itu, mendadak angin menghembus dari jendela, membuat sisa lilin padam hingga kamar menjadi gelap seketika. Menyusul itu ada angin bertiup perlahan, membawa bau harus dari dupa, yang membuat otak pusing hingga orang ingin tidur. Sebagai orang yang telah berpengalaman, It Hiong tahu apa artinya bau harum itu. Ada orang mau mencelakainya. Lantas ia lompat turun dari pembaringannya, akan menjamret pedangnya. Adalah niatnya, akan lompat keluar, buat menyusul orang yang menyulut Hiong itu. Tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya terhuyung mau jatuh. Ia lekas-lekas menguatkan hati dan memusatkan pikirannya. Ia lantas merogoh sakunya buat mengambil obat keyuh dari si pendek tatua dari biyeleksia atau tangannya mengeluarkan licu yang didapat dikuihi yang koan. Selekasnya keluar dari saku, mutiara itu lantas mengeluarkan cahaya terang, menerangi seluruh ruang, hingga segala apa tampak tegas, hingga tampak juga semacam asap berterbangan. Lekas-lekas It Hiong memasuki mutiara mustika itu ke dalam mulutnya. Lantas ia merasai hawa dingin. Seketika itu juga, lenyap pusingnya dan tubuhnya tak terhuyung pula. Ia menjadi girang sekali. Inilah yang pertama kali ia membuktikan khasiatnya mutiara mustika itu. Selekasnya ia menyimpan mutiara, dengan membawa pedangnya, ia lompat keluar dari jendela, terus lompat naik ke tembok pekarangan hingga ia sempat melihat sesosok bayangan hitam kabur keluar dusun. Tak perlu aku susul dia pikirnya. Ia merasa percuma, orang tentu takkan kecandak sebab dia bisa menyembunyikan dirinya. Ia pun tak kurang suatu apa. Masih sekian lama It Hiong berdiri di atas tembok, di saat dia mau lompat turun akan kembali ke kamar, tiba-tiba ia mendengar suara yang terbawa angin, anak tolong. Pedang kenghang kiam yang mengangkat nama toh lenyap itulah suara Gie-Gie Toan In Saluran Bahasa Semut. Dua kali suara itu terdengar, lantas lenyap. Anak muda kita eran sekali. Ia mengangkat dan melihat pedangnya, terus ia menghunusnya. Ia bukan mendengar suara nyaring seperti biasa, hanya suara dari besi biasa. Pedang pula bukan bersinar menyilaukan amta, cuma mengkilat sedikit saja. Maka bukan kepalang kagetnya. Jadi benar pedangnya telah orang curi dengan jalan ditukar. Aku toh pusing hanya sejenak, pikirnya. Kenapa aku tidak mendengar apa-apasan orang dapat berlalu tanpa suara? Kalau begitu, dia telah memiliki ilmu ringan tubuh yang sangat sempurna, siapakah dia It Hiong berdiri menjublak di atas tempat itu. Kemudian ia memikiri, menerka-nerka. Siapakah pencuri pedang itu? Musuhkah? Dia dari golongan manakah? Kenapa pedangnya dicuri dengan ditukar? Apakah maksudnya si pencuri? Kenapa ia dipancing mengubar? Ia bingung sekali. Sejenak itu, pikirannya menjadi gelap. Tengah si anak muda berdiam, ia melihat dua sosok tubuh mendatangi cepat sekali ke arahnya. Ia lantas menyangka kepada musuh. Tidak ayah lagi ia mendahului menyerang. Dengan satu pukulan dari Han Long Ho Ho, atau, Kakak Hiong, jangan. Inilah aku kiranya itulah Yabie bersama So Hun Chian Li, yang datang menyusul. Bagus kedua-duanya dapat berkelip dari serangan dasyat itu. Di saat lain, keduanya sudah berdiri di depan si anak muda. Malam-malam kau keluar, kakak Hiong Yabie bertanya. Apakah ada musuh ithiong menghela nafas? Pedangku ada yang curi, sahutnya perlahan, tanda kemas bulannya. Apa tanya Yabie, kaget dan heran. Pedang kakak lenyap. Kemana kaburnya si pencuri ithiong menggeleng kepala, terus ia menengadah langit. Ia membiarkan seng angin menyampok-nyampok bajunya. Yabie pun berdiam. Nona ini heran dan bingung. Adik Yabie, mari kita pulang, kemudian kata si pemuda perlahan. Dan ia mendahului lompat turun dari tembok. Yabie mengikuti. Tiba di kamarnya, ithiong menyulut lilin. Ia memeriksa seluruh kamarnya, tidak terlihat apa juga yang mencurigakan. Ketika itu, asap pun telah buyar habis. Maka ia duduk di kursinya, pikirannya kacau. Yabie berduka menyaksikan orang bersusah hati itu. Karena ia turut berdiam, kamar menjadi sangat sunyi. Kesunyian segera diganggu Sohun Tian Li, yang masuk belakangan. Dia muncul sambil berjingkrakan dan memekik-mekik, sedangkan sebelah tangannya memegangi sehelai kain. Yabie segera mengambil kain dari tangan binatang piaraannya itu. Kakak hiong, kau lihat apakah ini katanya sambil mengangsurkannya. Ithiong menyambuti, hingga ia lantas dapat membaca, di atas sungai jernih berliku 9, pedang mustika akan dikembalikan sebagai adanya, itulah sehelai cita tersulam, yang tersulamkan juga empat buah huruf dengan benang sulamnya berwarna kuning muda. Bunyinya surat, ialah giyok laukit kiaw itulah lambang kematian. Mulanya heran, Ithiong menjadi gusar, maka ia banting kain itu ke lantai. Ia kenali lambang kematian, yang pernah ia lihat di Siaulinsie. Itulah bukti ancaman dari Ietok Sinsha atau Tokmo. Itu pula keputusan kematian. Yabie menjemput kain itu, untuk dilihat teliti. Kakak hiong, kau melihat apakah yang mencurigakan tanyanya? Ada racunnya Ithiong berteriak, kaget. Lepaskan lekas. Yabie tertawa dan kata, setelah sesuatu lewat di tangannya Sohun Cianli, racun apapun sudah tidak ada lagi si nona bergembira sekali, tingkahnya jenaka. Ithiong melongo mengawasi nona itu. Dia itu memang tak keracunan. Lewat sesaat ia menarik nafas lega, hatinya menjadi tenang. Yabie sementara itu mengutip perlahan berulang-ulang, Kiu Kiyok Cengki. Kiu Kiyok Cengki, itulah kata-kata yang terjemahannya adalah Sungai Jernih Berliku Sembilan atau Sungai Dengan Sembilan Tikungan. Ya, di tempat manakah adanya sungai itu? Kemudian si nona mengawasi Ithiong, yang berduduk menjublak saja. Kepalanya ditundukan, sedangkan api lilin bergoyang-goyang, cahayanya menyinari suaramu wajah pemuda itu. Kakak Hiong, kemudian si nona bertanya. Mungkinkah pencuri pedang itu seorang sangat kosan dan kau khawatir tak sanggup melawannya? Ithiong menggeleng kepala. Ia tak menjawab. Ya, biay mengawasi, ia heran. Tiba-tiba Ithiong menyambar surat di tangan si nona, untuk dibawa ke depan pelita, untuk diperiksa dengan teliti, dibulak-balik depan belakang dan atas bawahnya, kemudian sembari meletakkan itu di meja, ia kata seorang diri, Tok Mo? Ya, Tok Mo. Aku memang mau mencari dia, dia mendahului datang. Dia mencoba main gila terhadapku. Ya biay mendengar kata-kata orang, dia menjadi bertambah heran. Benarkah Tok Mo si pencuri pedang? Tanyanya. Tok Mo ini manusia siapakah yang menyaruh memalsukannya? Dia menanya demikian sebab meski belum berpengalaman, telah dua kali dia menemui Tok Mo palsu, Chow Kong Putlo dan Kinlem Ittok. Dia pulos, mudah saja dia menerkap pada Tok Mo palsu lagi. Suara si nona membuat Ithiong sadar bahwa benar di kolong langit ini ada banyak Tok Mo palsu, yang suka bergaya licik dan telengas. Hanya empat huruf giyok laukip Chow membuatnya menerka kepada Tok Mo yang asli. Sinarnya pun lain, yang dahulu hijau, dan ini muda, dan dahulu beracun, ini tidak. Biarlah, pikirnya kemudian. Dia yang palsu atau bukan, aku toh harus mencari padanya. Pedangku harus dicari dan dirampas pulang. Maka terus ia mengawasi Abie dan bertanya, adik, apakah katamu barusan? Bukankah kau menanya di mana letaknya Kiyo Kiyok Cheng Ki ya sahut si nona mengangguk? Ithiong berpikir sebentar, lantas dah menjawab, Kiyo Kiyok Cheng Ki berada di proponsi Ho Hian, di atas bukit, Bu Insan, jaraknya dari sini seribu li lebih, Ia biay mengernyitkan keningnya. Ia berdiam untuk berpikir. Hanya sejenak, ia mengangkat kepalanya, wajahnya tampak berseri-seri saking ia bergirang. Aku mengerti sekarang, kata ia. Nah, mari kita lantas berangkat menyusulnya ke Bu Ie San, siapa tahu di tengah jalan dapat kita menyandaknya. Hanya entahlah, dia mengambil jalan yang mana, senang Ithiong memandang nona itu, sudah cantik, dia manis sekali, terutama dia sangat kulos, segalanya wajar. Tak mau ia mengatakan bahwa pemikiran nona itu terlalu sederhana, agar si nona tidak menjadi kecewa. Toh ia merasa lucu sendirinya, hingga tak dapat ia mencegah tertawanya. Ia biay mementang macu mengawasi pemuda itu. Apakah keliru apa yang aku katakan barusan tanyanya? Dia heran. Sebaliknya sahut si anak muda mengangguk. Tiba-tiba wajahnya Ithiong suara pula. Kembali ia ingat Kiyawin yang berada di tangannya Imciwitmo dan itulah berbahaya. Kiyawin tak sadarkan diri, orang dapat berbuat sesukanya terhadapnya. Di lain pihak, ia malu berbareng mendongkol sebab hilangnya pedangnya. Ia boleh tak usah mengandalkan pedang tetapi pedang itu hadiah dari ayahnya Giyok Pengdilek Tiopo. Maka itu, biar bagaimana, pedang itu harus dapat dirampas pulang. Mana lebih dahulu? Membantu Kiyawin atau mencari pedang? Demikian ia pikir dalam kesangsian. Sulitnya, tanpa pedang, tak dapat ia menggunakan ilmu Giyekiam Huiheng, jalan terbang bareng dengan pedang. Untuk menghadapi Imciwitmo, ia pula membutuhkan pedang. Terhadap lawan lainnya, itulah lain. Yabie, yang berdiri di depan si anak muda, terus mengawasi, hingga ia melihat air muka orang berubah-ubah saking anak muda itu berpikir keras. Ia pun tidak berani menanya apa-apa. Barulah Ithiong terkejut ketika percikan lilin meletik menyambar ke tangannya. Ah serunya! Kenapa aku jadi begini tolo? Orang toh lebih penting daripada pedang. Maka ia lantas menepuk meja. Mari kita pergi ke Hekseksan katanya keras. Tepukan itu membuat pedang di atas meja berlempar jatuh ke lantai. Ithiong segera menjemput itu. Yabie heran. Kakak Hiong, katanya, kau mau pergi dahulu ke Hekseksan, bukan? Jadinya kau mau membiarkan pedangmu, alisnya si anak muda bangkit. Jiwanya kakak Kyaowin lebih penting, bilangnya. Dalam segala hal kita harus dapat membedakan mana yang lebih perlu. Yabie mementang pula matanya, sinarnya memain, terus dia mengangguk. Kakak benar katanya kemudian. Memang tak dapat kakak membiarkan kekasihmu nanti tersiksa dan bercelaka, tanpa kakak pergi menolongnya hebat si Nona. Dia kenal asmara tetapi dia toh tetap polos. Cuma, kalau ia memikirkan itu, sendirinya tubuhnya menjigil. Yabie menyinta, tak mau ia merampas kekasih lain orang tetapi ia pun tak sudi kehilangan kekasihnya sendiri. Buat ia cukup asal ia tak usah berpisah dari anak muda itu. Kakak Hyong, katanya kemudian, aku ingin supaya tetap aku berada di sisimu, agar aku dapat melakukan segala apa untukmu. Sudikah kau meluluskan aku lagi-lagi si Nona menatap mukanya si pemuda. Tak likat ia mengawasi orang. It Hyong tak memikir banyak tentang kata-katanya Nona polos itu sebab pikirannya dipusatkan pada Kyaowin soal caranya menyerbu Hekseksan guna membantu Kyaowin. Bagaimana ia harus bertindak? Baik, adik sahutnya. Bagus kau suka membantu aku. Bukan main senangnya Yabie mendengar suara itu. Mari kita lekas berangkat. Dia mengajak. Fajar bakal lekas. Tiba It Hyong melongok ke jendela. Memang Fajar lagi mendatangi. Terpaksa ia menggendol pedang palsu itu. Nah, mari kita berangkat ajaknya. Ia padamkan lilin dan terus bertindak keluar. Yabie mengikuti. Dengan satu siulan, ia memanggil Sohun Chian Li. Segera perjalanan dilakukan. It Hyong nampak mirip puterannya seorang hartawan yang diikuti kacungnya. Angin Fajar bertiup halus, rembulan masih bersisa. Sekeluarnya dari batas dusun, langsung mereka menuju ke Hekseksan. Mereka mendekati kaki gunung pada jam 8 lewat, jaraknya tinggal 7 atau 8 li lagi. Justru itu diarah belakang mereka, mereka mendengar suara kuda, yang makin lama terdengarnya makin keras, pertanda bahwa orang cepat sekali datangnya, bahkan segera juga mereka dilewati oleh empat penunggang kuda yang tengan menuju ke Hekseksan sebagai mereka sendiri. Empat orang itu berdandan sebagai orang kengho dan yang kabur di muka mirip seorang wanita. Menarik perhatian adalah dua orang yang di tengah, sebab masing-masing menggendol sebuah karung besar, melendung dan tinggi kira lima kaki. Entah benda apa isinya itu. Penunggang kuda paling belakang tampak tegas. Dia berkepala besar dan berjenggotan. Mulanya dia mengawasi It Hyong bertiga, sesudah lewat, masih dia menoleh satu kali, dari mulutnya terdengar suara tertahan, oh, mereka itu kabur luar biasa cepat. It Hyong merasa aneh, hingga timbul kecurigaannya, maka ia memberi isyarat kepada Ya Biye, terus ia melarikan kudanya. Buat menyusul, atas mana si nona dan orang utannya lantas menyusul, untuk dapat menguntit. Dari jalan besar, empat orang itu mengkol memasuki jalan kecil, akan setelah beberapa tikungan menghilang di sebuah rimba. Jalan kecil itu bukan jalan umum, bala dan banyak dulinya, banyak batunya juga, suasananya berlukar dan sunyi. Tidak ada lain orang berlalu lintas di situ. It Hyong memasang mata. Ia mendapat kenyataan jalan kecil itu menjurus ke gunung, dan jalannya lugat-legot. Puncak gunung tinggi umpama kata nempel pada mega. Walaupun si anak muda tidak kenal tempat, tetapi dia menerka bahwa ia sudah tiba di dekat-dekat sarangnya Im Chi Urit Mo, hingga ia pun mau menerka yang empat orang tadi menjadi murid-muridnya si Bajingan. It Hyong dan Nyabi Yee cepat dapat menyusul sampai di muka rimba. Di situ Soe Hun Tian Li berpekik beberapa kali. Inilah sebab banyak buah di atas pohon yang membuatnya mengilar. Ia sampai berjingkrakan. Kiranya keempat orang tadi bukan menghilang ke dalam rimba, hanya mereka telah turun dari atas kudanya masing-masing. Semua binatang itu ditambat di pohon. Mereka sendiri duduk berkumpul. Kedua bungkusan mereka itu diletaki di sisi mereka. Mereka melihat tiba nyerit Hyong bertiga, semua mengawasi terutama terhadap si anak muda. Mulanya agak heran, mereka lekas mendapat pulang ketenangannya, bahkan si pria yang berkepala besar bagaikan menyambuti itu lantas menegur tawar, Saudara Gak, di matamu benar tidak? Ada orang lain. Kita telah bertemu di sini, Kenapa kau tidak menyapa kami? Hektometer belum sempat It Hyong menjawab, Si wanita sudah menambahkan pria itu, Kenapa kau mengatakan demikian, To Ako? Orang itu berkepandayan silat pedang Heng San Pei. Apakah To Ako mengira dapat To Ako melawan dia? Laginya, To Ako ialah kakak paling tua. Laginya apasih To Ako menyela dan matanya mencelak. Tampang Jumawa binatang ini membuat orang sebal. Nanti aku coba-coba adatnya dan ia bangkit berdiri untuk menghampiri anak muda kita. Tahan, To Ako serusi nona setelah dia melirik pergi pulang pada It Hyong. Pria itu menghentikan langkahnya. Agaknya diajari pada wanita muda itu. Mendengar panggilan saudara Gak itu, tahulah It Hyong yang orang telah salah menyangka padanya. Ia juga percaya mereka itu ada kawan atau sebawahannya Im Chiwit Mo. Inilah kebetulan. Mereka itu dapat diikuti terus sampai kesarangnya si bajingan. Ia berpura tidak mendengar. Ia ajak Yabie dan So Hun Chian Li duduk di bawah sebuah pohon untuk mereka mengeluarkan rangsum kering dan memakannya. Si wanita, yang kepalanya dibungkus dengan pita hijau bertindak menghampiri dengan perlahan-lahan. Setelah datang cukup dekat, dia mengawasi, terus dia memperdengarkan suaranya. Oh, kiranya seekor binatang. Yabie tidak puas. Apa katamu tegurnya? Wanita itu bersenyum mewah. Dia menengadah langit. Dia bukannya menjawab, hanya diakata seorang diri, seekor binatang menyaru menjadi manusia, mana bisa dia mengelabui sepasang metunonamu. Dan kau, kau sama dengan aku, mengapa kau menyamar menjadi pria tegurnya kemudian? Parasnya Yabie menjadi merah. Ia malu kena dikenali. Tapi ia menyangkal. Ngacobe lo tegurnya. Kau mempunyai bukti apa wanita itu tertawa sambil melirik. Mau bukti katanya. Mendadak tangannya disampoki ke arah Sohun Cianli, anginnya keras sekali hingga kopiahnya si orang utan terbang jatuh. Wanita dan tiga orang kawannya tertawa berkah-kahkan. Sebaliknya Yabie, ia menjadi jengah dan mendongkol. Sohun Cianli juga tidak puas. Walaupun dia binatang, dia mempunyai perasaan. Tak senang dia orang permainkan. Matanya mencilak bengis dan tubuhnya berlompat secara tiba-tiba, kedua tangannya diluncurkan guna menyambar wanita itu yang dihia arah rambut kepalanya. Dia bergerak dengan gerakan bayangan tonggerat melewati cabang pohon, gerakannya sangat cepat. Wanita berikat kepala hijau itu kaget sekali. Tau-tau ia melihat satu sosok bayangan hitam berlompat kepadanya. Segera ia berkelit. Masih ia terlambat sedikit. Ikat kepalanya itu terasa ambar jatuh, tepat seperti ia menjatuhkan kopiahnya si orang utan itu. Lantas ia berdiri dalam sambil menenteramkan hatinya. Sohun Cianli lompat mundur pula, akan berduduk kembali di bawah pohon. Tanpa ikat kepala, kusutlah rambut suanita, apapula itu waktu ada angin bertiup hingga mukanya ketutupan. Terpaksa ia menjeraput ujat kepalanya itu, untuk diambil pula. Dengan sinar mati bengis, ia mengawasi si orang utan. Si pria bermata gede dan berkepala harimau tutul menjadi panas hatinya. Tangkap mati bengis itu teriaknya, tangannya menudin nethiong. Jahanam itu menyamar sebagai gak hankun. Telah aku lihat tegas penyamarannya itu nethiong mendongkol yang ia dikatakan hankun palsu dan dituduh nethiong. Tetapi ia pun merasa lucu, hingga ia bergusar bercampur geli di hati. Ia menahan sabar, ia terus duduk bercokol saja sambil tetap membungkam. Hektometer si wanita pun memperdengarkan suara tawarnya. Lagak mereka bagaikan lagakstan. Mereka telah menyelundup ke wilayah hak seksan ini. Memang, tak mestinya mereka orang baik-baik benar seru si kepala macan tutul. Tak mungkin mereka orang baik-baik sekonyong-konyong saja dia lompat mencelak pada Hithiong, tangannya diluncurkan guna dipakai menjambak dada orang. Dengan mudah Hithiong berkelit ke sini. Jika kami mau bertempur, sebutkan dahulu nama kamu katanya sabar. Gagal cengkramannya, si macan tutul menyampok dengan tangannya yang lain. Dia tak menghiraukan kata-kata orang. Baru setelah menyampok itu, yang gagal pula, dia kata, Mustahil Gagang kun tak tahu nama kami? Kaulah si Gagang kun palsu. Maka juga kau bagaikan orang yang tanpa dikompas sudah mengaku sendirinya baru dia menutup kata-karanya, atau dia melengat sejenak seraya terus bertanya, Kau, kau, inilah sebab mendadak ia ingat keterangan muridnya Imciuritmo tentang Gagang kun tengah menyamar sebagai Tiongit Hiong dan dia itu sudah menerbitkan pelbagai keonaran, hingga karenanya, Gagang kun itu telah dipengaruhi Imciuritmo, buat diperintah mengacau terlebih jauh. Belakangan Imciuritmo Tau Gagang kun adalah Tiongit Hiong palsu akan tetapi sudah terlanjur, dia membiarkannya saja, melainkan murid-muridnya dipesan untuk menyimpan rahasia. Si kepala macan tutul itu takut nanti membeber rahasianya Imciuritmo tentang Tiongit Hiong palsu itu, maka selanjutnya dia membungkam. Si wanita kawannya si macan tutul itu berpikir lain. Dia bahkan kata nyaring, tak peduli dia siapa, bekuk saja. Kita bicara belakangan dan dia menggantikan maju, untuk segera menyerang dengan dua-dua tangannya sebab dia menggunakan ilmu silap Engkau Hengci yang pukulan tangan lima benda utama, itulah kelima elemen, logam, kayu, air, api dan tanah. It Hiong mendongkol kapan ia merasai sambaran angin pedas dari wanita itu, maka ia menangkis dengan keras diteruskan dengan serangan membalas Heng Liong Hok Hokun, guna memaksa orang mundur. Wanita itu bandel, habis mundur, dia maju pula, bahkan dia berlaku telengas, selanjutnya dia saban-saban mengincar nadi orang. Dia memiliki dua tangan yang lihai. Heran It Hiong yang orang demikian lihai, umpama kata ia terkurung kedua tangannya lawan, terpaksa ia melayaninya dengan seksama. Orang cepat, ia gesit, orang merangsak, ia mendesak. Selewatnya dua puluh jurus, ia menjadi habis sabar. Apakah kau masih tidak mau berhenti menyerang tanyanya? Apakah artinya pertempuran kita ini ia menolak, lalu mencelat mundur? Wanita itu tertawa dingin. Habis, kau mau bertempur dengan kera apa yang ada artinya tanyanya? It Hiong menatap tajam. Kita tidak kenal satu pada lain, katanya. Kita juga tidak bermusuhan. Kenapa kita mesti bertempur secara membabi buta begini? Wanita itu melengat. Pertanyaan itu benar sekali. Tapi hanya sebentar, lantas dia memperdengarkan suara dinginnya, hektometer. Siapakah kau sebenarnya? Kenapa kau datang ke hekseksan ini? Mau apa kau It Hiong tertawa? Nona, apakah kau muridnya Im Chioitmu? Ia tanya, sebaliknya daripada menjawab. Sumoai memanggil si pria berkepala macan tutul, yang matanya berputar. Sumoai ialah panggilan adik seperguruan. Si wanita menolah dan melirik, terus dia tertawa. Jangan khawatir, Toa Suko, sahutnya. Toa Suko ialah kakak perguruan yang paling tua. Ia lantas mengawasi It Hiong dan bertanya, Kau sebut dahulu namamu buat kami dengar It Hiong menerka orang bangsa licik. Tetapi ia tidak takut. Aku Tiong It Hiong sahutnya dengan sebenar-benarnya. Bertepatan dengan suaranya si anak muda, di pihak sana terdengar suara tertahan, lalau tampak dua orang pria yang menjaga dua bungkusan besar pada roboh tak berdaya, dan kedua bungkusannya itu telah dirampas si Abdiye dan Sohun Cianli yang membawanya lari keluar rimba. Si wanita dan pria kawannya kaget sekali, tanpa menghiraukan kawannya yang roboh itu, mereka berlompat keluar rimba, untuk mengejar. Si wanita pun meninggalkan It Hiong. Terpaksa, anak muda kita lari menyusul. Tiba di luar rimba, ia mendapati Abdiye berdua lari mendaki gunung, mereka itu sudah terpisah sejauh seratus tombak lebih. Walaupun membawa kantung besar, nona itu dan orang utannya dapat lari sangat cepat. Si pria berkepala mirip kepala macan tutul berseru, dia mengejar dengan keras. Sembari lari mengejar, si wanita berikat kepala hijau melepaskan panah api empat atau lima kali, anak panah mana meluncur ke udara hingga tampak seperti bunga api yang sinarnya biru. Melihat itu It Hiong menghela nafas, ia menghentikan larinya. Ya Abdiye dan Sohun Cianli di lain pihak lekas juga lenyap di antara semak kerumpu tebal di pinggang gunung. Si wanita pengejar masih saja berulang-ulang melepaskan panah apinya, sebab rupanya itulah suatu pertanda untuk kaumnya. Tiba-tiba It Hiong dua orang dari pihak lawan, yang tadi kena dirobohkan. Ia pikir, mereka itu dapat diminta keterangannya, atau mereka boleh dijadikan petunjuk jalan. Maka ia lari kembali ke dalam rimba. Hari tanpa terasa mulai gelap, maka di dalam rimba, tujuannya sudah mulai suaram. Syukur masih ada sisa sinar matahari, yang dapat menembus rimba. Maka itu, kedua orang tadi tampak masih rebah tak berdaya, suaranya pun tidak terdengar. It Hiong menghampiri dua orang itu, ia mengangkat saru demi satu untuk diperiksa. Ia mendapati orang tak berdaya disebabkan totokan. Lantas ia menotok, buat membuat orang tak dapat berkutik, sesudah mana ia menotok pula, membuatnya sulman. Dua orang itu mendusin dengan lantas mengeluarkan nafas dalam-galam, matanya terus dibuka, akan tetapi lantaran tubuhnya tak dapat bergerak. Mereka cuma bisa mengawasi si anak muda musuhnya itu. Kau mau apa? Tanya mereka lewat sesaat. Sebab si anak muda cuma menatapnya. It Hiong menunjukki sikap garang. Jika kamu menyayangi jiwa kamu, kamu bicaralah katanya. Satu pertanyaan aku ajukan, satu pertanyaan kamu mesti jawab bagaimana kalau locu tak menjawab tanya yang satu. Dia menyebut dirinya locu artinya aku si tua. Agaknya dia pun mau bersikap keras. Kali ini It Hiong tertawa. Ia pun mengubah sikapnya. Apa yang hendak ditanyakannya oleh ku yang muda, sahutnya sabar, ialah soal yang sangat biasa saja dan juga sangat singkat. Kedua orang itu merapatkan matanya. Agaknya tak sudi mereka bicara. It Hiong menyambar lengan seseorang, tenaganya dikerahkan. Segera orang itu bergemetar sekujur badannya, sebab dia merasakan ngeri sekali. Wajahnya juga menunjukkan dia mencoba mempertahankan diri. Toh dia memperdengarkan satu kali suara hektometer It Hiong perkendor cekalannya. Ia memberi ketika akan orang itu bernafas lega. Saudara, kau mau bicara atau tidak tanyanya, sabar. Orang itu kembali memejamkan matanya, dadanya dibesarkan, sedang dahinya mengucurkan peluhnya. It Hiong mengawasi. Ia mendongkol berbareng mengagumi keberanian orang. Aku yang rendah ingin tanyakan, katanya pula, tetap sabar, jalan mana berdiamnya Im Chiu It Mo di dalam gunung ini. Aku minta saudara jangan terus bersikap berkepala batu sebab itu cuma karena membuatmu menderita saja. Orang itu tetap tidak mengambil mumat, dia tetap membungkam. Terpaksa, habis juga sabarnya anak muda kita. Kau terlalu, sahabat katanya, dan ia perkeras cekalannya. Kali ini ia membuat tulang orang berbunyi meretak, hingga orang meringis dan peluh didahinya turun tetes demi tetes. Dengan paksakan diri, orang itu memperlihatkan tampang gusar, matanya pun mendelik. Habis menggertak gigi, dia kata keras, kau, kau, mesti, menjawab dahulu, aku It Hiong menerka orang tak tahan menderita. Ia mengendorkan pula cekalannya. Apa yang kau hendak tanyakan tanyanya? Sebutkanlah orang itu menatap beberapa detik. Kau jelaskan dahulu si dan namamu yang asli katanya. Juga tentang dirimu. Nanti baru aku pikir-pikir, dapat aku menjawab pertanyaanmu atau tidak? It Hiong melengak. Itulah pertanyaan aneh. Ia pun merasa mungkin barusan ia menerka keliru waktu ia menyangka orang menyerah disebabkan tak sanggup menahan siksaan. Kiranya orang tetap bernyali besar dan beradat keras. Aku sikil dan namaku It Hiong. Demikian ia menjawab dengan suka mengalah. Tiba-tiba orang itu mengangkat kepalanya menengadah langit dan tertawa nyaring. Orang licik serunya. Orang licin sepasang alisnya It Hiong bangkit. Sejenak itu, dia mendengkol. Orang tidak percaya padanya sedang ia sudah berlaku jujur. Belum pernah aku mendusa katanya sengit, saking gusar. Apabila dalam hal sinamaku. Tak pernah aku memalsukan diri. Jika kau tetap menggila terhadapku, jangan nanti kau menyesal orang itu berhenti tertawa, tetapi kedua matanya itu tetap dipentang lebar-lebar. Orang dengan nama Tiong It Hiong katanya keras. Orang itu telah aku lihat sampai dua orang. Kaulah Tiong It Hiong muridnya siapa? Jangan kau menjawab sembarangan saja. It Hiong menganggap pertanyaan itu beralasan. Ia tahu tentang adanya dua Tiong It Hiong disebabkan penyamarannya Gakak Hang Kun, yang sifatnya di luar dugaannya berubah, menjadi rendah, hingga namanya rusak karenanya. Karena ini, ditanya orang itu, ia menganggup. Bagus pertanyaan musahutnya. Tepat. Akulah Tiong It Hiong murid Peinia. Aku bukannya Tiong It Hiong yang palsu orang itu mengawasi, terutama pedang di punggungnya si anak muda. Lalu katanya, kalau benar kau Tiong It Hiong dari Peinia, tolong kau perlihatkan dahulu pedangmu yang kesehor itu, supaya itu menjadi bukti yang kuat. Dapatkah itu pula pertanyaan yang sangat beralasan, tetapi itu membuat sulit pada It Hiong. Baru saja pedangnya kena orang curi. Dapatkah ia membuka rahasia? Tidakkah itu sangat memalukan? Maka juga ia menggigil seluruh tubuhnya, saking menahan mendongkolnya, ia pun merasa hatinya nyeri bagaikan ditusuk-tusuk. Tapi, tanpa memberi keterangan, orang ini tentunya sukar mempercayainya. Maka itu ia berdiri diam dengan likat. Orang itu mengawasi, hatinya menerka-nerka. Sampai ia mau menyangka bahwa inilah Tiong It Hiong palsu yang ketiga. Karena ia tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya, ia cuma bisa beberapa kali memperdengarkan ejekan hektometer. Hektometer dan tertawa dingin. Tapi itu sudah cukup membuat si anak muda panas hati dan malu tak berdaya. It Hiong mencoba menguasai diri. Akhirnya dapat ia mengambil keputusan buat tidak membuka rahasia tentang tercurinya pedangnya itu. Maka ia kata, percuma kau melihat kenghang kiam. Kau toh belum pernah melihatnya. Dan tak tahu palsu atau tulannya. Bagaimana kau bisa mengenali dan membedakannya pertanyaan ini membuat hati orang tergerak, hingga orang ini nampak reda kemendungkolannya. Dia pula tampak merasa heran juga. Dengan kurang tegas, dia kata kemudian, Selama di Lek Tiok Po, pernah aku menyaksikan sinarnya kenghang kiam. Hanya entah bagaimana bentuk aslinya, mendengar suara itu, It Hiong menanya, Kapan kau pernah pergi ke Lek Tiok Po? Di mana pernah kau melihat sinarnya kenghang kiam orang itu berdiam, Tetapi terang ia tengah berpikir keras, memikirkan pertanyaan anak muda kita. Lewat sesaat, dia menjawab pertanyaan, Dahulu hari itu, akulah bawahannya loyacu peki uji ye, Oleh karena aku kemaruk sama harta dan kedudukan lebih baik, Aku terpincuk memasuki rombongan hek seksan, Hingga sekarang aku masuk dalam kalangan kaum susat, Hingga aku mesti melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan rasa peri keadilan. Ya, semuanya yang aku lakukan, semua itu tidak serasi dengan tugas orang Kang Ou sejati, Berkata begitu, orang itu menjadi lesu. Terang dia telah menyesal. Kemudian dia menghela nafas dan melanjuti berkata tanpa diminta pula. Katanya, selama di hek seksan, Yang pertama kali aku melihat Tio Yit Hiong I Allah ketika dia dibawa datang oleh Him Tio Yit Mo waktu ia pulang. Bersama dia ada seorang nona sucio. Sifatnya muda-mudi itu bagaikan terpengaruh sesuatu yang menganggu atau mengekang ingatannya, Hingga mereka tak tampak wajar lagi. Ketika itu aku belum tahu siapa si pemuda, Hanya menerkat Tio Yit Hiong dari Peinia. Belakangan aku ingat bahwa Tio Yit Hiong I Allah calon menantu dari Lek Tiokpo, Yaitu, tunangannya nona pek Giyokpeng. Maka aku heran, kenapa dia ada bersama nona cio itu. Aku pula heran Tio Yit Hiong yang kesohor gagah, Yang sejak peristiwa di Siongsan namanya telah naik tinggi, Kenapa dia kena dipengaruhi Him Tio Yit Mo. Demikianlah aku bercuriga dan menduga-duga, Yit Hiong mendengari orang yang mengoceh bagaikan tengah mengigau atau ngelamun itu. Tak ia memotong atau menanya. Sementara itu, si putri malam mulai menyinari rimba itu. Dengan perantaraan sinar tembulan, Tampak wajah orang itu mirip wajahnya orang gagah. Hanya entahlah hatinya, dia tengah memikirkan apa. Lewat sesaat, orang itu menambahkan, Tak lama maka taulah aku bahwa pemuda itu bukannya Tio Yit Hiong, Hanya Gak Hang Kun dari Hang San Pei, Yang menyaru menjadi Tio Yit Hiong. Yang aneh ialah binatang itu memakai bahan apa maka dia dapat menyamar menjadi demikian sempurna. Cukup Tio Yit Hiong akhirnya menyela. Tak usah kita bicarakan lebih jauh soal itu. Cukup asal kau memberitahukan aku di mana sarangnya Im Tio Ritmo, Orang itu mengawasi, tampangnya sungguh-sungguh. Katanya, sebelum kau membuktikan dirimu sebagai Tio Yit Hiong sejati, Sekalipun kau menghendaki jiwaku, Tidak nanti aku membuka mulutku, Yit Hiong bingung. Kecuali Geng Hang Kiam, Tidak ada jalan lain buat membuktikan dirinya. Ia menjadi gusar karena orang mengotot. Maka akhirnya ia kata bengis, Kau terang sudah lama berdiam di Lek Tio Kpo, Mustahil kau tidak mengenali aku? Tapi tak sukar buat orang mendatangi Lek Tio Kpo. Kata orang itu, tetap bersih keras. Tak ada larangannya akan mendatangi dusun itu, bukan? Sekarang mari aku tanya kau, Tahukah kau aturan di Lek Tio Kpo? Tahukah kau namanya Leteng Nonapet? Giyok Pengnet Hiong menatap. Ia mendongkol tetapi ia menahan sabar. Apakah pertanyaanmu cuma ini dua macam ia menegaskan? Orang itu mengangguk. Kalau demikian, kau dengarlah biar jelas kata si anak muda, nyaring. Siapa hendak berkunjung ke Lek Tio Kpo, Di tempat satu li di muka dusun itu orang sudah harus turun dari kudanya. Dan loteng tempat kediamannya Nonapet, Giyok Pengi alah loteng Cia Tianlau. Nah, benar atau tidak jawabanku ini orang itu mengangguk. Tak salah bilangnya. Namun, namun apalagi bentak Ithiong. Kedua pertanyaanku itu, Gak Hang Kun pun dapat menjawabnya, sahut orang itu. Ithiong mendongkol dan bingung. Orang sangat membelar. Ia melihat si putri malam yang dengan lekas sudah mulai miring. Mungkin ketika itu sudah jam tiga. Ia lalu memikirkan, Ya Biye, entah nona itu telah pergi atau berada di mana. Maka ia pikir, baik ia tak usah membuang-buang. Waktu lebih lama pula. Ia pula tidak berniat membinasakan orang, Yang ada satu laki-laki sejati. Di akhirnya ia menghela nafas dan kata keras, Dengan memandang kepada Tepo Ocu dari Lek Tio Tepo, Suka aku memberi ampun padamu. Nah, kau pergilah pengusiran itu dibarengi dengan satu tepukan pada bahu orang yang membuat orang itu bebas-bebas dari totokannya tadi, Tetapi di akhiran hingga dia berdiri menjublak. Dia menarik nafas lega, Bukannya dia kabur, Dia justru melongo mengawasi si anak muda. Tadinya dia menyangka bahwa di ala sisa mati. Ithiong tidak mau melayani lebih lama, Bahkan tanpa menoleh lagi, Ia bertindak keluar dari rimba. Kakak Tio, Tahan mendadak orang itu memanggil. Ithiong mendengar akan tetapi ia berlagak tuli, Ia jalan terus tanpa berpaling. Orang itu menggerakkan kaki tangannya, Juga tubuhnya, Habis itu dia lari menyusul. Kakak Hiong. Kakak Hiong panggilnya berulang-ulang. Kakak Hiong, Tunggu. Tunggu, Aku mau bicara terpaksa. Ithiong menghentikan langkahnya dan menoleh. Kau mau apa ia tanya? Habis menyusul dengan berlari keras, Nafas orang itu tersengal-sengal. Apakah benar kau Tio Ithiong, Hiap Su yang selama hidupku aku kagumi? Tanyanya terengah-engah. Ithiong masih mendongkol ketika ia menjawab, Terserah pada kau, Kau percaya aku atau tidak? Buat apa kau menanya melit-melit lagi? Aku percaya, Ya, Aku percaya, Kata orang itu kemudian. Di depan Ithiong nafasnya masih memburu keras, Hingga tak dapat dia melanjuti kata-katanya. Ithiong mengawasi. Biar bagaimana ia mengherani sikap orang itu? Kenapa kau jadi begini tergesa? Gia tanyanya. Aku menganggap bahwa aku tak perlu bicara lagi denganmu. Kau pun tak perlu bicara pula dengan ku. Orang itu berdiri tegak. Nafasnya mulai reda. Aku ingin bicara dengan sebenar-benarnya, Katanya kemudian. Terhadap sesama orang rimba persilatan, Aku ingin bicara secara jujur, Supaya hati nurani ku tak kecewa, Sepasang alisnya Ithiong bangkit. Kau, Kamu orang-orangnya Imciu Ritmo, Masihkah kau mempunyai hati nurani tegasnya? Hati nurani, Hati tulus dan putih bersih, Itulah yang disebut liang sim, Tio Tai Hiap, Aku masih mempunyai hati nurani ku teriak orang itu. Inilah sebabnya kenapa aku lari menyusulmu. Hendak aku memberitahukan kau tentang sarangnya Imciu Ritmo. Ithiong menghela nafas. Jadi kau tak khawatir bahwa akulah Tio Ithiong palsu tanyanya. Orang itu nampak jengah, Tetapi hanya sejenak, Dia berwajah seperti biasa pula. Sekarang aku percaya kau, Tio Tai Hiap, Sahutnya, Suaranya tetap. Kau begini gagah dan jujur, Kau tak mau memaksa orang, Kalau kau bukan Tio Ithiong asli, Habis siapa lagi dia mengangkat tangannya, Menyusuti peluh dirahinya. Terus dia menambahkan, Menghadapi orang semacam kau, Taruh kata kau bukannya Tio Ithiong, Aku pun ingin bicara terus terang, Ithiong menengadahi si putri malam, Ia bersikap tenang dan membiarkan orang mengoceh sendirinya. Ia bagaikan tak mendengar suara orang. Orang itu mendekati satu langkah. Lalu katanya, Perlahan sekali. Sarangnya Im Chiyo Itmo berada di sebuah gua batu di perutnya gunung Hekseksan ini, Letaknya di lembah Kianji Kiapko, Lembah itu berarti lembah sempit gigi anjing. Mendengar keterangan itu, Ithiong memutar tubuh cepat sekali. Apa katamu? Ia tanya. Orang itu, Dengan sama perlahannya, Mengulangi keterangannya. Ithiong girang. Untuk pergi ke sana, Aku mesti mengambil jalan arah mana? Tanyanya kemudian. Berapa jauhnya lembah itu dari sini? Coba kau terangkan biar jelas orang itu menunjuk ke arah gunung, Ke atasnya. Kalau Tai Hiap mendaki pinggang gunung itu, Sahutnya seraya memberikan keterangannya, Terus Tai Hiap menuju ke barat. Setelah melewati beberapa punggung puncak, Mendadak dia berhenti, Ithiong pun memasang telinganya. Lantas samar-samar ia mendengar suara berdebarannya ujung baju yang terasampok-sampok angin, Suara itu tercampur suaranya di daunan. Suara itu pun segera didengar terang oleh orang itu, Tetapi dia ini terus melanjuti keterangannya, Di barat itu ada sebuah lembah yang dalam, Yang berada di bawah jurang. Itulah lembah kianci kiap kok itu. Di situ, mendadak kata-kata orang terputus. Mendadak saja Ithiong mencekal lengannya dan menariknya kaget, Hingga orang terhuyung berpindah ke belakangnya. Gerakan itu diikuti dua sambaran cahaya putih mengkilat, Yang lenyap di antara rumput. Siapa tanya si anak muda nyaring? Tidak ada jawaban. Sunyi di sekitar mereka. Cuma angin bertiup perlahan di antaranya pepohonan. Hanya, di dalam kesunyian itu, Menyambar pula dua sinar putih lainnya, Habis mana, suasana sunyi kembali. Ithiong mendongkol, Dia menolak keras dengan tangan kanannya, Membuat sinar putih itu terasampok jatuh ke samping, Mengenai batu hingga bersuara nyaring dua kali. Kiranya itulah dua batang senjata rahasia Sam Leng Piau. Menyusul itu muncullah seorang tua dengan baju panjang gerombongan, Tangannya memegang tongkat bambu, Matanya bersinar bengis. Di belakang orang itu mengintil seorang lain, Ialah salah seorang yang tadinya beli letotok pingsan, Jadi dialah kawan dari orang yang Ithiong lagi mintakan keterangannya. Si orang tua segera menuding dengan tongkat bambunya itu. Kawanmu telah merampas dua kantong barangku, Kemana kaburnya dia tegurnya. Belum sempat Ithiong menjawab, Atau orang di belakangnya si orang tua menuding orang di belakangnya anak muda kita, Untuk menegur bengis, pengkhianat. Kemarilah kau dan dia segera menghunus goloknya. Orang di belakangnya Ithiong itu tidak takut, Ia pun menghunus goloknya dan berlompat maju. Apakahkah sangka aku takut padamu tanangnya? Ithiong hendak mencegah, tetapi sudah terlambat. Dua orang itu sama-sama menjadi orang-orangnya Im Chiu Ritmu akan tetapi ketika itu bukan lagi sebagai kawan, Bahkan mirip musuh besar. Mereka saling menyerang dengan hebat. Kebetulan sekali, kepandaian mereka berimbang hingga pertempuran menjadi seru sekali. Si orang tua tak menghiraukan pertempuran itu, Agaknya dia tak bersangkut paut sedikit juga. Dia maju setindak pada Ithiong, Dia kata tawar, hektometer. Barang lohu juga ada yang berani ganggu. Sungguh bernyali besar dengan jumawadia menyebut lohu, Aku si orang tua. Ithiong sebaliknya. Dia sangat memperhatikan dua orang yang lagi mengadu jiwa itu hingga sikap dan kata-katanya si orang tua dia seperti tak melihat dan tak mendengarnya. Ia memperhatikan orang yang tadi ia ajak bicara itu sebab ia menganggap orang sebagai seorang laki-laki sejati. Orang toh berani omong terus terang dan bersedia merubah perbuatan sesatnya. Karenanya, ia khawatir orang itu nanti mendapat lukaan dia kata dia kena dikalahkan kawannya yang galak itu. Mereka itu bertempur hebat. Si orang tua gusar sebab Ithiong tidak menghiraukannya. Kau dengar tidak kata-kata lohu tegurnya keras. Suaranya mendengung bagaikan genta besar hingga dapat membuat orang kaget dan ketuliat. Ithiong menoleh acuh tak acuh. Ia melirik si orang tua. Tetapi ia membungkam. Ia berpaling pula akan mengawasi dua orang yang lagi bertarung itu. Habis sudah sabarnya si orang tua. Janggutnya yang mirip janggut kambing gunung sampai bangkit berdiri, bergerak-gerak di antara seliwarannya seng angin. Dia tapinya tidak segera mengumbar hawa amarahnya terhadap si anak muda. Dia cuma mengawasi, tampangnya bersansi entah diajari atau berkasihan. Tongkat di tangan si orang tua menggetar, sebab tangannya itu bergemetaran, mungkin disebabkan dia lagi mengekang diri. Ithiong menonton dengan lama-lama nampak sinar matanya sinar tak puas. Rupanya dia sebal menyaksikan pertempuran berlarut-larut, hebat tetapi tanpa keputusan. Mendadak si orang tua menghadapi orang yang lagi berkelahi itu. Masih kamu tidak mau berhenti tegulnya, keren. Dua orang itu mendengar teriakan, tetapi mereka bertempur terus. Itulah saat mati hidup bagi mereka, tidak ada yang mau sudah saja hanya karena titah itu. Seng waktu berjalan terus. Si putri malam sudah mulai doyong ke barat. Mungkin ketika itu sudah mendekati jam 5. Angin bertiup keras dan hawa sangat dingin. Di kejauhan bahkan beberapa kali terdengar mengaumnya Seng Raja Hutan. Si orang tua terperanjat mendengar suara harimau, mukanya sampai menjadi pucat. Hanya setelah itu, dia pun bersiul lama, suaranya keras, hingga terdengar kumandangnya. Itulah pertanda bahwa dia memiliki ilmu tenaga dalam yang sempurna. Selekasnya sirap siwalannya itu, orang itu agaknya gusar. Ia mengibaskan tongkatnya, terus ia maju ke medan pertempuran. Ia pun terus menyampok. Maka beruntun. Terdengar dua kali suara berkontrang. Segera goloknya dua orang kawan yang menjadi musuh satu dengan lain itu terlepas dari cekalannya, masing-masing dan terpental jauh. Yang hebat ialah telapakan tangan kanan mereka, yang tadi memegang golok itu, pecah kulitnya dan mengeluarkan darah, nyerinya bukan main. Keduanya lantas lompat mundur dan bersama-sama, saling mendolong, mereka mengawasi orang tua itu. Kamu semua bukannya makhluk baik-baik bentak si orang tua gusar. Hampir lohu kena ditipu kamu berdua. Hidhiong menyaksikan lihainya si orang tua, diam-diam ia mengagumi di dalam hati. Tapi ia berdiam terus, memasang mati sambil memasang telinga. Dia heran mendengar dua orang itu dikatakan memperdayakan orang tua itu. Bukankah mereka berdua orangnya imciwitmo? Entah dia ditipu dalam urusan apa? Bukankah dia maksudkan dua kantung besar yang dibawa kabur ya biye berdua? Kembali terdengar derum harimau. Lagi-lagi si orang tua tampak kaget. Justru dia kaget, justru dia terlihat makin gusar. Kali ini kedua biji matanya mencorong bengis. Eh, apakah kamu berdua masih tidak mau bicara demikian tegurnya, garang? Dia juga menuding dengan tongkat bambunya yang lihai itu. Apakah benar-benar kamu sudah bosan hidup lebih lama pula kedua orang itu saling mengawasi, keduanya mendelong? Mereka tetap menutup mulut. Si orang tua terus menatap, sampai orang yang tadi datang bersamanya bisa juga berbicara. Kata dia, dengan sebenarnya barang itu tadi telah kena dirampas di dalam hutan dan yang merampas si alah konconnya bocah ini dia menuding nethiong. Orang tua itu gusar pula. Apakah katamu tegurnya bengis? Dia gusar terus-terusan. Konconnya dia bukankah koncomu juga? Hektometer. Tipu daya licik Im Chiu Ritmo telah dilakukan terhadap diriku si orang tua. Kiranya si orang tua menyangka It Hiong adalah gak kehang kun muridnya Im Chiu Ritmo. Karenanya, terhadap It Hiong dia tidak lantas turun tangan, dia hanya melayani kedua orang itu, yang berseragam hitam, sampai dia mendengar keterangan si hitam yang mengiringinya tadi. Karena ini dia menerka makin keras yang Im Chiu Ritmo sudah menggunakan akal, menugaskan dua orang yang menipu padanya dengan melenyapkan dua bungkusan atau kantung besar itu. Tegasnya dia menuduh barangnya di bawah kabur oleh dua orang itu. Dua orang itu berdiri menjublap. Tak dapat mereka membuat si orang tua mengerti akan duduknya hal, mereka tidak dipercaya. Lewat sesaat maka si hitam bekas orang Lek Tiok Po, yang setelah bertemu It Hiong ini hendak merubah kera hidupnya, tidak berdiam saja. Dia memberi hormat pada orang tua itu seraya berkata, harap loti yang bersabar, nanti aku pergi mencarinya. Begitu dia berkata, begitu dia memutar tubuh, terus dia berlari pergi, hingga di lain detik, dia sudah lenyap di tempat gelap. Melihat caranya orang berlalu itu, It Hiong menerka bahwa orang hendak menggunakan ketika itu buat mengangkat kaki. Ia lantas mengherani si orang tua, apapula dia mau mencari kedua kantung besar itu? Kenapa si orang tua sangat menghargakannya? Tiba-tiba si anak muda kita ingat ia beli dan orang utannya. Mereka sudah pergi setian lama dan belum kembali. Kemana perginya mereka itu? Apakah mereka menemui sesuatu? Karena ini, ingin dia menyusul, mencari mereka. Karenanya ia memberi hormat pada si orang tua, terus ia pun pergi. Ia kabur turun gunung. Orang tua itu menyaksikan orang pergi saling susul, berulang kali dia memperdengarkan ejekannya, hektometer. Hektometer kemudian dia menunjuk murkanya pada si hitam, yang masih berdiri menjublak. Masih kau tidak mau pergi bentaknya. Dan tongkatnya dikasih bekerja. Orang itu memperdengarkan teriakan tertahan, tubuhnya terus roboh untuk tak berkutik pula. Masih si orang tua mencaci kalang kabutan. Rupanya dia tetap sangat mendengkol. Entah sebab hilangnya kedua kantung itu, atau dia merasa terhina karena sudah diperdayakan imciu ritmo. Habis mencaci, orang tua itu mengangkat kepalanya, dongak melihat langit. Aneh. Dia tertawa dua kali, tawanya keras dan nyaring dan lama. Tawa itu mengalun tinggi, bagaikan melayang-layang di tengah udara. Berhenti tawa itu, deruman harimau menyambungnya. Seperti harimau itu menyambuti suara majikannya. Dan benar saja, lekas tampak seekor raja hutan lari mendatangi. Harimau. Itu besar sekali. Itulah macan loreng. Dia datang bersama angin yang berbau engas. Tiba di depan si orang tua, dia berdiri sambil menggoyang-goyang ekornya. Kemana mereka itu telah pergi tanya si orang tua kepada macan itu? Apakah kau telah berhasil mencarinya aneh si raja hutan? Dia mengerti kata-kata orang. Dia mengangguk. Lantas dia memutar tubuh, buat berlari pergi. Justru itu tubuh si orang tua pun mencelat, lompat akan duduk bercokol di atas punggungnya, hingga di lain detik mereka berdua kabur bersama. Ithiong kagum menyaksikan jinak dan lulutnya raja hutan itu. Sekarang kita melihat dahulu Yabiee bersama Sohun Tianli, yang menyingkir dengan membawa dua buah bungkusan besar itu. Mereka mendaki bukit. Sebenarnya Yabiee tidak tahu isinya karung. Dia berbuat begitu sebab dia sebab terhadap si nona dengan ikat kepala hijau itu. Jadi dia mau melampiaskan kemendongkolannya. Satu keinginannya yang lain ialah ia berniat membekuk salah seorang dari mereka itu, guna memaksa orang menuncuki dia sarangnya Imciuritmo. Si nona dan pria berkepala besar mirip kepala macan tutul itu mengejar terus. Mereka mendongkol sekali. Orang lari keras, mereka lari makin keras. Mereka ingin menyandak. Mereka berlari-lari ke tengah atau pinggang puncak. Di situ mereka menikung ke sebuah tikungan yang penuh dengan rumput dan batu-batu sependerian manusia, hingga mudah sekali akan bersembunyi di situ. Di situ pula tak ada jalan tembusnya. Yabiee sudah lantas membalik tubuh, akan mengawasi orang-orang yang mengejarnya. Ia melihat orang mendatangi semakin dekat. Tidak ada jalan lolos lagi andia kata musuh menggeledah tempat itu. Sekira orang terpisah sepuluh tombak lagi, mendadak ia menarik tubuhnya. Sohun Qianli buat disuruh mendat, sambil ia berseru menggunakan ilmu Hoan Ka Diye Chin. Terus dua potong batu besar dilemparkan keluar tempat sembunyinya, hingga kedua batu itu tampak seperti kedua kantung besar tadi. Hektometer, budak bau berseru si nona dengan ikat kepala hijau, yang menyangka orang kabur dengan meninggalkan barang rampasan. Budak bau, kau masih tahu diri. Tapi awas kau. Sebentar, setelah menerima barangku, akan aku bereskan kau. Kata-kata itu diucapkan berbareng dengan orangnya berlompat kepada kedua batu yang merupakan dua kantung besar itu. Ia tunduk, akan melihat. Tak ia mendapatkan kantungnya. Ia heran, hingga ia menerkam mungkin itu ketutupan rumput. Maka ia membolek rumput, hingga ular dan tikus pada kaget dan lari serabutan. Tetap karung tak ada, kecuali batu-batu besar. Si pria membantu mencari berputaran tanpa hasil.